Oke jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel Ya jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini Spesial tanggal 9 Maret 2021 Tepatnya di hari Selasa di minggu kedua Ya di bulan Maret di tahun 2021 Jadi sebelumnya apa kabar teman-teman Ya habis long weekend kita kerja lagi Ya bagi yang kerja bagi yang usaha buka usaha lagi Bagi yang trading kita trading lagi Tapi memang minggu ini agak keputus Ya karena hari Kamisnya libur Saya gak tau nih hari Jumatnya jadi cuti bersama atau tidak Tapi meskipun buka pun biasanya bursa kalau hari kejepit itu kurang menarik Ya pasti pergerakannya sangat sepi Oke jadi sebenernya aktif kita cuma di hari Selasa dan hari Rabu Which is 2 hari lagi Baru nanti minggu depan baru trade full 1 minggu 5 hari Ya banyak request-an hari ini kita akan fokus bahas request-an Ya balik lagi lah ujung-ujungnya pertanyaan-pertanyaan terkait emiten-emiten yang lagi hype banget Ya yaitu sektor nikel yang bener-bener tergerus gitu ya Yang keok istilahnya seperti itu Nah jadi pastikan Anda holders-holders emiten-emiten Antam Inko terutama ya emiten-emiten yang berbau nih Anda pastikan tonton video ini dari sampai akhir Dan buat Anda yang bukan holders dari teens Antam DKK Tapi tetap mau tau nih ya gimana sih om Kelanjutannya apakah lanjut downtrend seperti apa Nah Anda bisa tonton video ini dari sampai akhir Ya banyak request-an kita akan balance request-an Dan ya siapa tau di antara request-an tersebut Ada rekomendasi-rekomendasi gratis yang bisa Anda dapatkan Oke lalu berikutnya jangan lupa follow Instagram kami Ya teman-teman jangan lupa follow Instagram kami At Silent Trader Academy TikTok kami juga at Silent Trader Academy Dan buat yang mau join VVIP ya dibimbing bersama kami Seperti itu karena market galau begini Anda butuh mentor Yang bisa kasih motivasi Yang bisa kasih semangat Yang bisa kasih plan yang jelas Sehingga Anda yang nggak terlalu larut dalam penurunan suatu saham Kayak gitu contoh Antam, teens gitu kan Kalau Anda nggak ada yang mandu Anda hold ya Anda mati Ya sedangkan kalau dipandukan Anda tau Oh ini out dulu Oh ini cut loss dulu Setidaknya ya Anda nggak kebingungan Dan ya bisa trading lagi seperti biasa Seperti itu jadi link joinnya Anda bisa join ke telegram kami dulu Lalu chat ke staff kami Staff silent Nanti beliau akan proses Lalu informasi kedua Batch 5 Silent Trader Academy Class Batch 5 Jadi STAC Batch 5 ini merupakan kelas edukasi saham Jadi belajar teknikal dan fundamental Ya Teknikal ini pembahasannya kompleks sekali Dari candlestick pattern Support resist trend Dan trik-triknya Semua lengkap Ya jadi semua bener-bener lengkap Ada penjelasan juga tentang waran Cara tradingnya seperti apa Itu tips trik yang saya kasih Lalu juga penjelasan tentang bandarmologi Dan sebagainya pun Full dibahas Ya jadi buat Anda yang mau join STAC Batch 5 sudah open Nanti Anda silahkan join telegram kami Nanti linknya ada channel waiting list Anda bisa join disana Ya Anda bisa join disana Siapa tau Anda mau tertarik Anda bisa join Ya Oke Lalu kita langsung saja Bahas market dulu deh Ya Kita bahas market dulu deh yang lebih enak Nah market Ya Market seperti yang memang saya prediksi Bahwa tekanan jualan masih cukup tinggi Karena dia gak kuat di atas 6.300 Ya Ini sudah hampir confirm dia gak kuat Ya Bahkan per hari ini pun Di hari Senin Dia jual ISK kita buat low baru Ya Low sebelumnya itu di 6.245 Gitu ya Sekarang low sekarang di 6.239 Jadi buat new low lagi Menandakan tekanan jual masih tinggi Dan ya harus waspada Karena tekanan jual mungkin masih berlanjut Di hari Rabunya Ya Mungkin tekanan jual masih berlanjut di hari Rabu Oke Nah lalu apa yang harus kita lakukan om Ya Atau targetnya kemana Nah Kalau saya lihat Ya Kalau saya lihat market ini cepat lambat Akan ke 6.150 lagi ya Sekitar segitu Ya Kurang lebih ini ada area yang cukup kuat Support yang cukup kuat di 6.150an Ya So Saya rasa Ada potensi Potensi Ya ada potensi Market akan uji support lagi Di 6.150an Ya Lalu kalau kita lihat secara trend line minornya Ya Ini dia sudah break out Sebenarnya Sudah break down Ya jadi market sudah break down Ya Di Trend line minor kecilnya Jadi yang memang secara trend dia akan potensi Uji support 6.150an Ya Tapi masih dalam rentang side twist Ya artinya adalah market masih rentang side twist Dan biasanya ketika dia mantul disini Akan Mengalami teknik or rebound Jadi kalau kita cek Market masih dalam zona side twist Seperti 1 bulan yang lalu Belum ada perubahan Ya Belum ada perubahan Kenapa? Ya karena banyak faktor Banyak sentimen Salah satu yang membuat market berat naik Iyalah adalah Treasury shares Treasury bond gitu ya Imbal hasil yieldnya Imbal hasil obligasinya Yang tinggi atau naik Jadi ya kalau kita ngomong obligasi Ya memang itu adalah saran investasi yang low risk Atau risknya cukup rendah dibandingkan stock Jadi ketika imbal sahamnya lebih Atau sama dengan imbal obligasi Tentu kita sebagai investor ya pilih obligasi Karena risknya lebih rendah Sedangkan risk saham kan sangat tinggi Atau high Ya maka dari itu Membuat investor cenderung mengalihkan Dari saham menuju obligasi Teorinya seperti itu Ya hal ini yang membuat Bursa dunia itu kompak Di satu sisi ya memang Aksi taking profit saja Saya melihat bahwa Dari setahun ke belakang gitu ya 6 bulan ke belakang Sudah akumulasi cukup banyak Para big fund-big fund Manager investasi Mereka wajar Kalau mereka ingin melakukan taking profit Jadi ya rebalancing lah Ibaratnya portfolio Dan tapi gak usah khawatir Ya ketika dia sudah taking profit Dia pasti akan akumulasi lagi Ya jadi gak usah khawatir Tapi kapan? Nah kalau kita tanya kapan Ya anda harus cek Nasing-nasing sahamnya Di akum kapan Tapi biasanya Ada satu titik Dimana bandar akan serempak Melakukan akumulasi Ya jadi Kapan? Ya kita mungkin bisa berharap Minggu ini Kalau gak minggu depan Ada kejutan Ya jadi di tanggal belasan Biasanya ada kejutan di market Bisa naik Bisa turun So kita tunggu saja Market kelanjutannya Seperti apa Tapi pada intinya Mungkin hari selasa Masih agak berat Ya mungkin akan terkoreksi Jadi gak usah kaget Mungkin koreksinya Bisa ke 6200 ke bawah Tapi selagi dia kuat Di atas 6100 50 Ini saya yakin Market masih sangat kuat Jadi kita tidak usah Khawatir Ya tinggal atur money management Di saat harus cut loss Kalau kayak gini Kita harus cut loss saja Ya Jadi kalau dibilang Om kok saya susah sih Sehari cuan Ya marketnya begini Gak usah Gak usah rewel gitu ya Gak usah rewel Karena marketnya Lagi anjol Kecuali nih Ya Indeks di hari Di bulan November Sampai Desember Anda gak cuan Anda boleh protes Ya karena itu Salah Anda ada something yang wrong Tapi Kalau ngomong di bulan Februari-Maret Anda mulai pusing Ya wajar Karena marketnya sideways Ya saya sudah jelaskan Anomali market Kalau kita pakai ATR Ya Kalau kita pakai ATR Kan saya sudah jelasin Teman-teman Ya kalau kita pakai ATR Ini kan saya sudah jelasin Bahwa gak ada power Ya Market naik Tapi power gak ada Nah ini tunggu nih Ya Saya melihat ATR Sudah mulai menyempit Di zona bawah Sudah mau golden cross juga Kita lihat indikasi Sudah oversold juga Jadi harusnya gak lama lagi Akan mengalami technical rebound Ingat technical rebound Ya jadi ini masih dalam Big sideways nya Ya tapi ya Big sideways Ya hati-hati nih ya Yang saya takutkan secara weekly Memang agak kurang kondusif Ya market potensi Dia akan uji bollinger bawah Which is itu di 6.000 Jadi ya Ini yang saya takutkan Kalau sentimen yang benar-benar jelek Market akan mudah ke 6.000 Teman-teman Ya jadi kita harapkan sih Gak ada sentimen yang lebih buruk lagi Yang bisa membuat market Ambles ke 6.000 Ya tapi di atas 6.000 pun Market masih bagus Masih on track Cuman kan Kalau kita hold Sahamnya kan keburu minus Terlalu dalam Jadi Saat harus cut loss Cut loss dulu Nanti ketika dia sudah disupport Kita bisa re-entry Ya Cut loss itu Pastilah Ya tinggal nyangkut itu Pilihan kita Pilihan kita mau nyangkut atau enggak Oke Malam om Nanya dong Saham kebuk ada potensi naik Kebuk Ya mengingat Warannya sempat naik Tapi saya rasa sih Belum ada change Ingat Kebuk ini perusahaannya Saya bilang masih oke-oke aja sih ya Berbanding terbalik Dengan emiten-emiten 50 Yang memang banyak kasus Untuk kebuk So far sejauh saya Masih perusahaan yang baik Secara fundamental Bukan baik sih Dalam arti Ya oke lah Ya gak seburuk Yang dipikirkan Seperti itu Ya Nah tetapi Kenapa kelima puluh Ya Ini ada satu hal Kalau Anda bahas Banarmologi Ini saham ini Ditransaksikan repo Jadi kalau saham repo Ya memang ujung-ujungnya kelima puluh Tapi Ya Saya percaya 2021 ini Ada change untuk bangun Kapan Gak tahu Ya belum ada yang tahu Jadi Intinya ialah Buat Anda yang nyangkut di kebak Ya Ada potensi bang Cuma saya gak tahu kapan Ya jadi Anda harus sabar banget Tapi kalau memang Anda gak sabar Anda jual di pasar nego saja Ya Anda silahkan jual di pasar nego Oke Om Inko Harum Oke Nah ini Ya saya sekalian bahas Emiten-emiten Nickel gitu ya Oke Saya sekalian bahas Emiten-emiten Nickel Ya kita mulai dari Inko deh Ya Inko hampir Auto reject lagi Jadi kalau kita cek secara weekly Ya Ini weeklynya Sudah sangat War sekali Artinya Ya lah Sudah sangat Correction Sangat dalam Ya lalu Kalau kita cek pake weekly Ini koreksinya sudah Ya wajar sih ya Inko kan multi-bagger Gitu ya Dari 2020 kan Inko ini emiten-nya Multi-bagger Nah tetapi Ya Tetapi Apa namanya Ya kalau kita cek secara weekly Penurunannya sudah hampir 30% dari hike Jadi kalau kita lihat Biasanya emiten-emiten drop 30% dari hike Itu biasanya technical rebound dulu Biasanya Jadi kalau kita cek Market ini atau Inko ini sekarang ketahan Ya ini kebetulan pas-pasan ada di area support Ya Ada di area support disini Teman-teman Teman-teman bisa cek Ya di 4770an Ya 4750an Sampai 4780 Ini ada area support Ini pas-pasan Ya jadi sudah dekat-dekat support Entah kenapa Saya feeling besok rebound Saya gak tau Tapi feeling saya rebound Ya feeling saya rebound Ya karena memang Minimal rebound lah Entah reboundnya kenceng Entah rebound pendek Harusnya dia technical rebound dulu Ya kenapa Ya karena Secara siklus emiten Seburuk apapun itu Ketika dia drop 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 Ada satu titik Dimana dia technical rebound Ya jadi gak usah khawatir Apalagi ini sudah auto reject Bahwa berkali-kali Ya biasanya sekali technical rebound Cukup kencang Ya sekali technical rebound Ini cukup kencang Menurut saya Ya tapi kapan Gak tau Tapi sementara untuk Inco sendiri Dia ada resistance support Di 4700an lah Ya 4748 Jadi anda bisa spekulasi Average disana Ya jadi kalau besok market Inco masih turun Anda bisa spekulasi Average disana Ya Average down Dan saya yakin Akan rebound Ya tapi disclaimer on Tapi kalau jebol juga 4700 Hati-hati Ya hati-hati nih Kalau gak bisa balik Dia akan ke 4000 ke bawah Ya dia akan balik ke 4000 Hati-hati nih Ya kalau jebol 4700 Gak ada harapan Dia bisa balik ke 4000 Ya lalu bandermologinya Gimana om Oke ya Untuk bandermologi Coba kita cek Saya pake foreign flow aja ya Ngeceknya ya Simple ya Oke ini distribusi Ya Belum ada tanda-tanda akumulasi Ya memang dari kemarin Inco lebih cenderung Di distribusi sih Lalu kalau coba kita cek Perdagangan hari ini Oke kenapa ini Oke kayaknya error ya Temen-temen ya Oke Ah oke Sebentar Saya reload dulu deh Ya saya reload dulu Oke Saya reload dulu Coba ya Semoga bisa Oke kita cek Kadang sinyalnya Kadang sinyalnya susah ya Kalau di rumah itu sinyalnya susah Ah bisa Oke kita cek Kita cek Inco Inco hari ini Asingnya jualan ya Tapi ada beberapa yang ngasih akumulasi Ini yang saya bilang Jadi emiten-emiten begini Yang memang secara Sektornya dia leading Artinya Leader Maksudnya sorry bukan leading Dalam arti dia memang Market leader dari sektornya Yang gak usah khawatir Pasti ada institusi Ataupun Big fund Big fund Ya dana-dana besar Big money Itu pasti juga entry Ya jadi Memang secara Overall banner Distribusi Ya karena kan memang Sentiment-nya koram bagus Tapi Cepat lambat Ini pastinya ke technical rebound Nah pertanyaannya Apakah akan technical rebound Yang kencang Atau balik uptrend Secara weekly Masih uptrend Ya secara monthly Pun masih uptrend Ya anda kalau cek Monday ini kan uptrend Ya Anda secara Anda cek monthly ini uptrend Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan Cuma tinggal sabar Atau tidak Ya Dan saran saya Kalau anda mau average down Anda bisa spekulasi average down Kalau sudah rebound Anda jual Ya setidaknya loss anda berkurang Ya karena biasanya ketika dia technical rebound Abis itu dia akan side twist Dia gak akan langsung technical rebound Naik 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 Enggak Dia akan rebound Abis itu koreksi Lalu side twist Nah gak tau nih side twistnya sampai kapan Lalu dia bisa naik lagi Ya tapi secara trend penurunan ini Masih akan berlanjut Secara daily saya rasa Ya cuman kita harapkan Kalau marketnya kondusif Penurunannya akan terhenti Kalau gak minggu ini minggu depan Ya kita gak tau Anda bisa spekulasi cicil Dan asumsi dia ketakan di support Ya Ada di 4700 Oke Ini untuk Inko Lalu untuk Antam Antam juga sama Ya Best supportnya itu ada di 2000an Ya di 2000-2100 Ini ada best support dari Antam Jadi kalau anda mau average Anda tunggu aja disini Ya kalau memang besok dia ngedrop Harusnya nyampe Ya di 2100 harusnya nyampe Ya atau cicil lah ya Dari 2200 ke bawah Anda sudah bisa cicil sebenarnya Untuk Antam Ya Banyak support nih Ya banyak support-support Yang bisa anda pakai Nah tetapi Ya tetapi Sama seperti Inko gitu ya Atau emiten-emiten lain Secara trend masih uptrend Ya ini mau saya bilang Tapi ini kan monthly Artinya ialah Satu candle baru kebentuk Satu bulan Jadi kalau anda bayang Compare dengan daily Ketika Antam mau uptrend Anda bisa bayangin Berapa candle nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lama sekali ya Nah jadi bisa sampai Berpuluh-puluh candle Dan ya artinya Bisa berpuluh-puluh bulan Ya jadi Mungkin saja Beberapa bulan Dia akan koreksi Lalu perlahan naik lagi Jadi kalau anda Sebagai swing follower Atau trend follower Ya anda harus sabar Sampai trendnya Benar-benar patah Secara weekly Minimal Itu kalau anda Benar-benar mau hold Patokan anda Dari technical Seperti itu Lalu kalau dari fundamental Ya anda tinggal cek Key driver Terkait komoditasnya Yaitu nickel Ya seperti kemarin kan Tweet dari Elon Musk Yang bilang bahwa Nickel nanti Akan mau diganti Dengan iron Besi Untuk pembuatan baterai Nah hal-hal kayak gitu Yang bisa membuat Apa namanya Pergerakan harga nickel Itu drop Kalau nickelnya drop Ya prospeknya Nggak bagus Untuk Antam dan Inco Ya kalau komoditas Kan simple lah Seperti itu Oke Jadi ya hati-hati Buat yang pegang atas Silahkan anda nih Yang penting anda Sekarang tahu di 2000 Ya harapan akan kepantul Ya karena kemarin pun Ketika lagi correction parah pun Antam bisa kuat Bertahan di atas 2000 Jadi harusnya Ini pun juga kuat Di atas 2000 Ya itu untuk Antam Lalu bandarmologinya Antam itu seperti apa Oke Ya Masih akum Asing Nah ini yang saya bingung Yalah di Antam ini Asing masih akum Dan kalau kita cek Ya akumnya di harga atas Jadi saya nggak tahu nih Apa tujuan asing Belum jualan sampai sekarang Saya nggak tahu Ya mungkin saja asingnya Untuk jangka panjang Tapi saya rasa dengan harga Yang sudah terpaut cukup jauh Ya agak Nggak masuk akal Ya Contoh beli di 3000 Sekarang udah 2800 2800-2700 Sekarang 2200 itu Sudah minus sekitar 30% 20-30% Jadi Saya melihat bahwa Cepat lambat ini akan Teknikal ribon Nggak tahu Kalau nggak besok Atau rabu Ya kita Tunggu markennya kondusif Dan harga nikalnya Ribon kembali Jadi untuk Antam seperti itu Untuk teens Teens juga sama Ya Teens ini patokan support kuat Di 1640 Ini support kuat banget Jadi kalau jebol Udah Jangan maksa Ya jadi kalau Anda mau spekulasi Ini bisa buy 1640-1700an Ya teman-teman Ini area support Dari teens yang terkuat Jadi Anda sudah tahu Insya Allah Dia akan ketahan dulu Rebound dulu disini Harusnya dia akan Rebound dulu Ya lalu Bandarmologi teens Gimana Nah bandarmologi teens Ya Setahu saya sih Masih distribusi Ya tapi Netral ya DR, AZ DR ini di teens Bandar ya Kenapa? Karena saya sudah pantau Teens dari dulu DR ini cukup punya Impact di teens Ya selain teens Ada YU Jadi Anda bisa perhatikan DR, YU Ya MS Gitu ya Ini emitter-emitter Yang pegang di teens Dari zaman dia 1640 So hati-hati Ini memang double top Ya ini memang double top Tapi double top itu Bisa patah Kalau dia tidak jebol 1640-an Ya jadi ya Kalau Anda mau hold Nanggung deh Anda spekulasi aja Tunggu average down Do or die di mari Syukur-syukur rebound Anda bisa exit Tapi kalau jebol Ya sebagai trader Harus siap penerima Kanyataan Harus cut loss Ya ini perhatiin Angka disini Ya Perhatiin angka-angka disini Lalu Harum Ya Harum ini kan Basically-nya kan Call Ya jadi dia sebenarnya Related di call Tapi Dia ada juga Akuisisi-akuisisi Perusahaan-perusahaan Berbasis nickel Jadi memang dia Mix Ya Nah Lalu Untuk harum Ya ini juga emiten yang Multi beggar Seperti itu Nah kalau kita Cek untuk harum Ya ini secara weekly Ya ini sudah Sangat Off rate Sekali Sorry Sudah sangat under rate Artinya Ya lah sudah terkoreksi Cukup dalam Dan kalau kita pakai Fibonacci retrace Secara weekly Ya ini sudah terkoreksi Hampir ya 30 39 persen Berarti Hampir Sekitar 40 persenan Dari high Dari high Sudah hampir 40 persen Ya benar ya 42 ribu Ya sekitar 30 persenan deh Kurang lebih 30 sampai 35 persen Dari high Jadi Harusnya sangat wajar Dia mengalami Technical rebound Ya memang dari Manly ini wajar Ini koreksi wajar Jadi gak usah kaget Ya jadi Seperti yang saya bilang Ada chance rebound Ketika rebound Dia akan sideways Maybe dia akan sideways Bentuk pola Bentuk penan Yang jelas Ketika dia sudah drop Dia akan buat pola dulu Baru kalau memang Market yang mendukung Dia akan lanjut Untuk Melanjutkan Kenaikannya secara trend Karena kan trendnya Masih jangka panjang Dari Manly pun Ini masih stroke up Trend weekly Masih strong up Trend dan Ketahan di sini Harapannya minimal Ketahan di 5 ribu Ya Ini 5 ribu Angka psikologis Ya kita Di VVIP Saya sudah info Spekulasi beli Untuk technical rebound Ya jadi Harapannya sih rebound Cuma yang memang Kalau tidak tembus Hati-hati Ini ada next support Itu di 47 sampai 45 47 45 support kuat Teman-teman Ya jadi kalau 47 45 ini jebol Ya potensi ke 4000 ke bawah Hati-hati Kalau 4000 ke bawah Yang tidak kuat Bisa lanjut ke sini Sudah Ini sudah downtrend Downtrend yang cukup bahaya Lalu untuk Bandarmologinya gimana Oke Untuk bandarmologi Ya Nah dari kemarin Ini asing sudah mulai Akum lagi Jadi ketika dia drop Di sini kan memang Asing jualan Ya wajar lah ya Asing jualan Itu hal yang wajar Nah Tapi di sini asing Sudah mulai akum lagi Jadi let's say Kita ambil contoh Per hari ini saja Ini CC Ini CC asing Tapi ya teman-teman ya CC asing BK asing Itu akum Ya akumnya Cukup besar ya Miliaran Belasan miliar itu Cukup besar dulu Lalu ada MG EUPC Ya ini emitter Sudah mulai akum Tandanya Saya yakin Ini sangat menarik Untuk technical rebound Yang pertama Memang area 5000 ini Secara weekly Ini support kuat Jadi Seperti teens Antam Inko tadi Dia ada best support kuat Yang belum tertembus Dan kalau tertembus Harusnya dia mengalami Technical rebound Di sana Jadi untuk holders Anda bisa perhatikan Ya Lalu DKFT Next nya Nah DKFT juga sudah Ketahan di support Ya ini ada support yang Saya bilang Cukup Ya Support yang cukup kuat juga Di 166 Ya 166 Ya sebenarnya support kuatnya sih Di bawah Agak bawah Cuman memang Karena kejauhan Ya sementara support pertama Di 166 dulu Ya 166 Sampai dengan 166 Jadi ini adalah supportnya Sekarang sudah mentok-mentok Di support Ya artinya Harusnya technical rebound nih Ya harusnya Minimal technical rebound Cukup kencang Jadi Anda mau spekulasi Boleh Ya dengan harap Dengan asumsi Marketnya membaik Dan juga komoditasnya Ikut mendukung Pergerakannya Oke ini sudah terjawab Doit KLBF KLBF ini Jangka panjang juga Gak masalah Tapi ya lelet Ya Doit 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 Ini batubara ya Batubara saya lihat Sudah belum ada Pergerakan Tapi masih di area support Sama ya Rata-rata Mayoritas ada cek kan Emitene memang lagi Pada drop Ya Sudah di area support Ya support kuatnya itu Di range sekitar Sini nih 280 Ya 280 sampai 300 Ini adalah area support Anda bisa cicil beli nih Spekulasi disini Ya ini berlaku untuk Doit Indi PTBA Andro Ya Oke Agro 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 ini juga kena seret Dengan potensi market Ya Saya melihat Ada change potensi Dia juga technical rebound Sebenarnya Untuk agro Ya jadi kalau saya cek Dia akan buat Pola yang cukup besar Ya Dia akan buat Pola yang cukup besar Jadi untuk agro Dia mungkin akan Testing kemari Lalu setelah selesai Testing kemari Dia akan Balik lagi ke atas Ya jadi Kalau kita cek Memang ini kan Masih isu digital ya Jadi kalau saya cek Kalau tidak minggu ini Minggu depan Agro akan perform Jadi intinya Atur cash aja Untuk average di bawah Sabar dulu Ya tapi batasnya Sementara ada di 2150 Ini sudah pas-pasan Di support Ya saya gak tau Ribbon atau tidak Tapi harus saya mengalami Technical ribon Lalu next support Pertahanan terakhir Ya di 1100an Ya 1100 ini ada nih Ya ada area quote Di 1100 Jadi Harapannya sih Dia harus bisa close Di atas itu Ya ini untuk Agro Ya tapi kalau jebol 1150 Saya prefer untuk Out dulu Ya oke CTRA Baca amar Baca ini kan Perbankan ya Saya sudah notice Kalau perbankan Ya hati-hati Ya ini akan pecah Bubble Sama seperti waran Seperti saya sudah warning Dadawe Ada sangkut Mungkin sebagian Ada kebakwe Ya meskipun Beberapa waran Masih naik Tapi ya anda Hati-hati Anda beli Kebakwe di 20 Sekarang 11 Anda sudah loss 50% Belum bersimbu E3 Ya saya gak bisa bayangin Yang ngasih hot ini Seperti apa Ya lalu ada DWGL Jadi Hati-hati Kalau anda gak punya skill Anda upgrade ilmu dulu Di STAC Terkait tuaran Baru anda bisa spekulasi trading Ini kan mati Anda beli di 200 Sekarang 39 Pingsan anda Ya jadi saran saya Ya hati-hati Kalau anda gak bener-bener Paham apa yang anda tradingkan Ya jangan Ya Oke kita langsung Lanjut tanantam PDBA Elsa Met Cor Antam sudah dibahas ya Gak ada niatan buat kaos Ada dong Ya nanti saya akan open Batch 2 nya untuk kaos Oke BWPT Elsa Elsa Agro Unik Unik IPO ya No comment Tapi saya lihat Masih bidnya tebal-tebal Ya mungkin masih bertahan 1-2 hari Saya pun ada pegang Cuman gak banyak Dapetnya dikit Ya Saham retail bisa spekulasi Boleh Ya ada MPPA MPPA Ini saya lepas 5 tahun Saya sudah TP Waktu sama VVIP disini Eh dia terbang lagi Ya sudah lah Bukan rejeki MPPA MPPA Lalu ada RALS Ya MAPI LPPF Nah cuman hati-hati nih Takutnya dia koreksi dulu Ya anda bisa antri Kalau dia sudah correction Ya BWPT Agro Pegas Asri BWPT Asia Apakah akan golden cross Dan membaik Isat BKPN Saya akan Warren kok up terus Kak Ya lagi musimnya Ya Jadi kalau Sektor ini lagi naik Ya naik-naik terus Jadi sama Kalau Warren lagi trendnya naik Ya Warren pun naik Warren yang gak jelas pun Bisa ikut naik Ya cuman Ada masanya Ya kalau anda Tidak tahu timingnya Anda mati Ya ini contoh Denar Amar Ini kan emiten-emiten Yang cuman ke ikut-ikutan doang Ya anda ikut emiten Seperti ini Anda bonyok Ya Gitu Jadi kalau mau beli Beli di bawah Jangan beli di atas Oke Oke Saya bahas dulu deh Emiten CPO Ya Jadi ada yang bilang BWPT Tadi kan CPO juga naik ya DSNG Kalau DSNG Karena emiten SIP SIMP Ini emiten CPO Menarik Ya jadi kalau saya ambil contoh Misalnya SIMP SIMP juga cukup baik ya Anda bisa spekulasi By on breakout Di part 86 Saya yakin Harusnya besok breakout SSMS SSMS juga berada di support nih Ya di 970 Support yang cukup kuat Menurut Oh sorry 9 Benar ya 970 Ah ya 970an Ya Ada support kuat di 970an Anda bisa spekulasi 9.7-9.8 Ya Harusnya dia akan Technical Rebound Minimal ke 1040 lah ya 1040 Bahkan ya Ada support kuat Di Resistance kuat Di 1060 ke atas Jadi Saya lihat Emiten CPO Anda bisa spekulasi Trading Saya rasa masih menarik Untuk CPO Ya BWP TA Grow SSMS Ini oke Ya Tapi hati-hati Kalau market yang gak mendukung Anda jangan beli di pucuk Lalu untuk Minyak Saya sudah notice Emiten-emiten Bisa anda lirik Akra sudah breakout Selamat Ya Dia sudah breakout Di 3600 Ini cukup baik ya Anda bisa spekulasi Beli Kalau dia koreksi Dia koreksi Tapi masih di atas 3600 Anda bisa spekulasi Untuk hold Ya Atau Buyback Seperti itu Nah Lalu Next target Akra Jelas di 4000 Ya Jadi next target Akra Sudah sangat jelas Di 4000 Lalu berikutnya Ada Elsa Ya Elsa Elsa juga menarik Kalau bisa di atas 410 lagi menarik Ada juga Medco Nah anda bisa lirik Ketiga emiten ini Kalau perform Atau bandar lagi Aku Mana bisa cek Untuk Medco Dia breakout Di 730an Ya Saya sih Tunggu breakout Atau anda spekulasi Karena ini sudah disupport Anda bisa spekulasi Untuk Medco Ya MNC MDK MDK Kita pun melakukan Cut loss Di VVIP Ya karena Apa namanya Asingnya masih jualan Dan jebol 2600 Ya saya pribadi Out dulu Ya MNCN MNCN Ada apa nih MNCN MNCN ini emiten Yang sulit ditebak Saam-saam HT itu Pak Haritano Memang sulit ditebak Tapi Kalau saya cek Gitu ya Ini masih Change Ya Ini masih seperti ini Jadi dia masih dalam Downtrend channelnya Ya tapi so far ini Bagian dari Uptrend Jadi meskipun Dia downtrend Tapi ini masih Bagian dari Uptrend Dan ya anda bisa Spekulasi Tunggu disini Ya atau dia akan Spekulasi Ke sekitar area seribu Ini seribu area kuat ya Jadi seribu area kuat Anda bisa spekulasi Average di seribuan Ya Mungkin dekat-dekat seribu Dia akan terpantul Ya atau technical rebound Itu untuk MNCN Ya DKI SMBR Masih di area support Ya ini masih Ini candle-candle Bingung ya Artinya dia inside bar Tapi merah Ya ini area-area support Kuat di 930-940 Bisa spekulasi Bisa spekulasi By own weakness SMBR di 930 Kalau jebol ya out dulu Ya Seperti itu Oke Nah Agro sudah Energi Energi Coba ya Energi juga masih side twist Mirip-mirip dengan BRMS Ya Jadi kalau side twist Anda bisa spekulasi Ya tinggal tunggu dia terbang Jadi kalau kita cek 112 Ini batas supportnya Anda bisa cek As long as dia di atas 112 Energi Masih sangat berpotensi Ke 123 127 130an Ya Ini area-area Dari Energi Anda bisa spekulasi Average down Di 112 Ke bawah Ya Bumi Ya Buminya sih belum tidur Jadi saya yakin Masih ada harapan Ya M-Chor M-Chor Tadi juga sempat menarik Ya jadi M-Chor BNDI Ini emiten yang cukup baik ya Sebenarnya MyBank CCB ini kan bagus Tena construction bank Nah dari technical Harusnya rebound ya Tapi tadi sih sudah naik Ya untuk M-Chor Gini aja Kalau M-Chor Simpelnya asal di atas 160 Ya itu oke Ya Asal dia kuat di atas 160 Anda bisa hold Itu untuk M-Chor Lalu untuk BNII Ya Untuk BNII Asal dia kuat di atas 400 Itu oke Ya Asal kuat di 400an Itu sudah cukup oke Menurut saya Ya jadi anda bisa spekulasi Average down Pakai teknik Yang 400 Batasnya Cuman hati-hati ini ya Rawan koreksinya Cukup tinggi Ya Waspada Waspada Teman-teman Ya Lalu tadi ada yang request Mari Dapri sama saya Selamat Selamat Ini kita VVIP profit lagi Di Mari Ya Lumayan banget Dari 234an Ke 272 Tadi maxnya Itu hampir 10% Bahkan Sekitar 15% Gitu ya High profitnya Ya untuk Mari Tapi hati-hati Candle-nya kurang baik Ya Sangat rawan Correction Jadi untuk Holders Mari hati-hati dulu Ya Beli tunggu dia Koreksi lah Ya mungkin Di sekitar 200 Harusnya dikasih Tapi gak tau ya Bandarnya Segila apa Di Samari Oke Ya Oh iya Tadi ada yang nanya Property Oke terakhir ya Jadi untuk property Juga udah mulai menarik Teman-teman Sudah mulai bisa dicicil Asri SMRA Ini yang saya watchlist ya SMRA Pakwon Ya CTRA Ini emiten-emiten Yang mungkin bisa kita lirik Abis itu konstruksi Juga bisa kita lirik Sudah di deket-deket Ada support WIKA PTPP Ini tinggal tunggu timing Gak tau kapan Sektor-sektor yang sudah tumbang Ini akan rebound Ya Tapi harapannya Gak lama lagi Kita doakan saja Jadi anda bisa watchlist Tadi ada CPO Lalu anda bisa spekulasi Everage down di nickel Lalu ada oil Tadi Oil CPO Property Ya Property Reconstruction Lalu emiten-emiten lainnya Yang bisa anda cek Ada energi Dan sebagainya Ya Ada emiten RALS juga RALS DKK Yang bisa anda lirik Jadi Saya rasa cukup Thank you teman-teman semua Semoga dapat banyak benefit Jangan lupa like Komen juga subscribe Jangan lupa nyalakan notifikasi Agar ketika saya dan tim upload video terbaru Teman-teman bisa langsung update Oke See you in the next video Salam Trader Akerby Be silent Be patient Be quiet Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton